Terima kasih ya karena ini kali kesekian Presiden datang ke NTT, tetapi yang sangat luar biasa ini hari ini, besok kita akan datang di ND. Ini memberikan kita sebuah spirit, tambahan spirit dan nici bahwa Pancasila itu benar-benar menjadi kekuatan untuk bangsa ini. Sehingga kita berterima kasih untuk Presiden bisa kembali datang ke NTT, bisa ke ND dan memberikan kita itu tadi semangat untuk sebuah generasi muda bahwa Pancasila tetap menjadi kekuatan penting untuk Indonesia. Kalau terkait posisi ND sebagai kota Pancasila itu, makanya Pancasila, posisi ND sebagai kota Pancasila. Oh ya, justru itu. Kita sangat berterima kasih bahwa ketika Rungkarno dibuang ke sebuah tempat yang dianggap sangat berpencil, yang tidak diketahui oleh manapun, tetapi disinilah muncul sebuah kekuatan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia sebenarnya. Dan itu kita menganggap bahwa itu anugerah Tuhan ya, untuk KDT, untuk Indonesia. Bahwa sebuah daerah yang tidak dipandang, sebuah daerah yang sangat terpencil, tapi dari sinilah lahir sebuah kekuatan untuk Indonesia ini ada. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, karena ini kali kesekian Presiden datang ke NTT, tetapi yang sangat luar biasa ini hari ini, besok kita akan datang di ND. Ini memberikan kita sebuah spirit, tambahan spirit dan keci bahwa Pancasila itu benar-benar menjadi kekuatan untuk Pancasila. Sehingga kita berterima kasih untuk Presiden bisa kembali datang ke NTT, bisa ke ND dan memberikan kita itu tadi semangat untuk semua integrasi mudah, bahwa Pancasila tetap menjadi kekuatan penting untuk Indonesia. Kalau terkait posisi ND sebagai kota Pancasila itu, makanya Pancasila, posisi ND sebagai kota Pancasila itu. Oh iya, justru itu. Kita sangat berterima kasih bahwa ketika Bung Karno dibuang ke sebuah tempat yang dianggap sangat terpencil, yang tidak diketahui oleh manapun, tetapi dari sinilah muncul sebuah kekuatan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia sebenarnya. Dan itu kita menganggap bahwa itu anugerah Tuhan ya, untuk NDT, untuk Indonesia, bahwa sebuah daerah yang tidak dipandang, sebuah daerah yang sangat terpencil, tapi dari sinilah lahir sebuah kekuatan untuk Indonesia ini ada. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, karena ini kali kesekian Presiden datang ke NTT, tetapi yang sangat luar biasa hari ini, besok itu akan datang di ND. Ini memberikan kita sebuah spirit, tambahan spirit NDG bahwa Pancasila itu benar-benar menjadi kekuatan untuk bangsa ini. Sehingga kita berterima kasih untuk Presiden bisa kembali datang ke NTT, bisa ke ND, dan memberikan kita itu tadi semangat untuk semua situasi mudah, bahwa Pancasila tetap menjadi kekuatan penting untuk Indonesia. Kalau terkait posisi NDT sebagai kota Pancasila, makanya Pancasila, posisi NDT sebagai kota Pancasila. Oh iya, justru itu. Kita sangat berterima kasih bahwa ketika Bung Karno dibuang ke sebuah tempat yang dianggap sangat terpencil, yang tidak diketahui oleh manapun, tetapi disinilah muncul sebuah kekuatan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia sebenarnya. Dan itu kita menganggap bahwa itu anugerah Tuhan ya, untuk PDT, untuk Indonesia. Bahwa sebuah daerah yang tidak dipandang, sebuah daerah yang sangat terpencil, tapi dari sinilah lahir sebuah kekuatan untuk Indonesia ini ada. Terima kasih Ibu. Terima kasih.